disini kita gak ngobrolin tentang seberapa absorb clear coat nya saya akan juga ngobrolin tentang mode aplikasi jadi dengan gaya tebak seperti gini dalam tanda kurung relatif cepat jadi saya sudah hitung durasi waktu dan berapa kali overlap nya kalau tembaknya seperti gini apapun clear coat nya relatif banyak selamatnya teman teman seperti nyambahno sudah mulai melemparkan granat dengan daya ledak yang cukup rendah ya nanti kita bales di upload selanjutnya saja teman teman jadi biarkan dulu mbahno di atas angin untuk kali ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya jadi video ini masih kelanjutan dari video yang sebelumnya yang bahas tentang vlog coat ya di video sebelumnya di part 1 nya itu saya menjelaskan bahwa vlog coat ini diambil atau dikerjakan ketika kita mendapati pekerjaan yang memang membutuhkan proses vlog coat seperti halnya tanam sticker ya jadi mau gak mau tetap kita clear coat kemudian kita pasang sticker terus kita clear ulang supaya sticker nya ini di dalam clear coat oke pada video kali ini saya juga mendapati pekerjaan yang tetap akhirnya memerlukan proses vlog coat meskipun tidak pasang setigar jadi mintanya warna polos tapi tetap kita ambil tindakan proses vlog coat alasannya kenapa ya nanti kita akan sedikit banyak saya akan ceritakan pekerjaan saya ini dan dari situ nanti kita akan coba simpulkan oke saya dapat pekerjaan satu unit motor x-mac dengan warna asalnya ini warna merah merah candy toot dan customer saya ini sebelumnya sempat DM-an via whatsapp nampilkan motor yang mau dikerjakan dengan permintaan warna candy toot merah dengan kondisi seperti gini saya tidak akan langsung mengasih harga pada customer tidak tapi saya akan lebih menyarankan untuk customer datang dulu ke tempat saya dengan pembicaraan gak jadi gak masalah yang penting saya bisa melihat kondisi panelnya dan juga warna yang dikehendaki alasan saya kenapa satu saya bisa mengidentifikasi kondisi panelnya entah itu bekas dekuan atau enggak dan permintaan warnanya candy toonnya yang bagaimana karena ada beberapa warna candy toon kalau kita terbesit warna candy toon kan warna candy toon ini sebenarnya warna yang gampang mengkilap dengan catatan kondisinya panelnya sehat dan warna candy toon permintaannya ini warna candy toon yang relatif cerah atau bening setelah customer datang ternyata kondisi panelnya ada beberapa panel yang memang bekas cacetan dan itu sudah tebal jadi mau gak mau saya harus pakai proses evoksi ini prediksi saya ketika customer datang seperti itu dan ternyata juga permintaan warna dari customer ini meskipun warna candy toon tapi minta warna candy toon yang gelap jadi pigmentnya sedikit agak tebal dengan bahan candy toon yang saya punya itu mau gak mau untuk menuruti permintaan customer warna candy toon yang gelap itu hanya dua lapis aplikasi warna candy toon tidak akan menemukan warna seperti halnya yang diingini customer jadi mau gak mau saya harus nembak warna candy toonnya sampai empas lapis yang terbesit dalam pikiran saya ketika ngobrol dengan customer saya akan berpikir di dalam angan-angan seperti gini kalau sudah nanti saya aplikasi warna candy sampai empat lapis tentunya ketebalannya akan over dan setelah ketebalannya akan over tentunya resapan dari clear coat nya nanti akan banyak terutama pada media yang sebelumnya saya epoksi tentunya tebalannya akan tambah lebih lagi ya dengan demikian akhirnya karena permintaan customer ini juga mintanya spesial dagingnya yang pokoknya nge-flat terus dagingnya berlebih customer akan saya beri gambaran ini mau gak mau motornya tetap kita kerjakan dengan mode flow coat karena satu ada bekas cacetan yang mana kita memperlukan epoksi yang keduanya pigment warna ini harus mau gak mau harus tebal jadi kalau saya ambil proses pengerjaan clear coat nya hanya sekali proses nanti dagingnya sedikit banyak akan absorb gak akan seperti hanya keinginan yang diingini customer jadi seperti itu tetap akan saya jelaskan setelah customer setuju dan deal dengan proses yang saya kerjakan dengan rentan waktu yang mungkin memang sedikit agak lama karena memang setuju dengan flow coat akhirnya disitu kita akan bicara tentang tarif atau harga dan kebetulan karena ini yang punya bos duit akhirnya deal jadi dari gambaran yang saya ceritakan ini setidaknya teman-teman bisa ada apa yuk masukkan ya jadi semua gak semua warna itu bisa di aplikasikan dengan model sama enggak memang ada beberapa warna yang memang kita harus mau gak mau memerlukan proses flow coat seperti halnya ketika kita mendapati warna kreditun yang gelap dengan lapisan yang berlapis-lapis atau mungkin ketika ketemu dengan warna fluorescent kalau ketemu dengan warna mutiara lembayung itu saya masih senang atau mungkin dengan warna grey metallic itu saya akan masih senang jadi satu kali proses saja untuk clear coat itu sudah mendapatkan kedabalan daging clear yang ideal tapi kalau sudah memerlukan proses cat yang berlapis-lapis kemudian ada epoxy di bawahnya ya tentunya ini sedikit banyak akan membuat kita pusing apalagi permintaan finishingnya ini wet look kinclong dan sebagainya tentunya kita akan pusing jadi supaya kita gak terjebak dengan pekerjaannya kita ambil setidaknya kita harus membuat langkah cerdik seperti gini konsumennya kita datangkan permintaannya seperti apa terus panelnya kondisinya seperti apa baru kita tentukan tarifnya dan jadinya sementara seperti gini karena kesepakatannya di awal memang kita mau melakukan proses flow coat tadi hanya saya tembak 2 lapis saja untuk clear coat aku pakai 4010 untuk warnanya ini pigment warnanya cukup gelap banget ya sebenarnya karena saya sampai nembak 4 lapis jadi ketebalannya juga tentunya akan over besok pasti akan ada absorbnya terutama pada bagian panel yang tadi terdapat epoxy tentunya akan terlihat banget untuk absorbnya oke oke hasil paginya seperti gini kita jemur hari ini baru nanti esok aja lah esok aja kita sending baru kita vlog sebenarnya sebenarnya untuk seperti gini layak pol layak pol untuk dikasih customer dengan tarif standar tidak ialah yuk seperti gini jeruk ini selayak cuman karena permintaannya vlog tetap kita layak ini itu yang penting oke ini piro oke besok kita sanding ikuti aja prosesnya ini untuk warna hitamnya gini kan sebenarnya sudah layak pol flate glossy tapi masih tetap kita clear put ulang karena permintaan selayak pol yang merah tadi sudah selesai itu sudah disanding jadi ampasnya 800 ini 800 cuman ampasnya jangan terlalu dalam-dalam cuman dilewat kerja posisinya model gurang seperti gini jangan sampai jebol usahakan jangan sampai hilang amplasnya untuk pekerjaan ini jadi saya diamkan saya jemur 2 hari kemudian saya sanding baru aplikasi clear code di tahap berikutnya untuk clear code sama seperti halnya di video yang sebelumnya untuk mengakali budget tetap kita main clear code 41 ya 40 10 di tahap pertama dan di tahap keduanya kita pakai clear code 21 21 HS 20 80 untuk mixing ratio thinner tetap saya akan pakai 15% untuk 20 80 ini sedikit tips misalkan teman-teman mendapati pekerjaan seperti gini alangkah baiknya dijemur tambah lama tambah bagus misalkan mau di vlog code dengan rentan waktu didiamkan mungkin 1 minggu 10 hari kemudian di vlog code itu akan tambah bagus jadi clearnya itu akan tenang atau anteng ketika nanti sudah diaplikasikan clear code di tahap yang berikutnya itu absorbnya akan sedikit banget tapi karena ini memang rodo pengen cepat cair gampang ini 2 hari saja sudah saya proses dengan catatan tak jemur jemur triknya seperti itu sebenarnya untuk tipe-tipe clear seperti gini di kelasnya atau gluyo itu 1x24 jam pun sudah bisa di vlog tapi absorbnya akan beda jika prosesnya kita buat panjang jadi kita jemur yang agak panjang misalkan sampai 5 hari 6 hari atau seminggu atau 10 hari itu akan tambah lebih bagus lagi lagi-lagi kebutuhan kalau kepepet tidak ada salahnya 1x24 jam atau mungkin agak lama sedikit 2 hari di proses vlog tidak apa-apa tapi kalau customer sabar didiamkan saja yang lama untuk pajangan bengkel kemudian kita vlog code di retal waktu yang agak lama nanti hasil clear code akan semakin terlihat josh dan matang seperti itu ini pengalaman saya saja jadi untuk kesimpulannya vlog code ini tetap kebutuhan ya selain seperti di part sebelumnya untuk pemasangan sticker vlog juga kebutuhan ketika kita mendapati skenario pekerjaan yang seperti gini satu kondisi panel mungkin kurang sehat atau kurang waras yang keduanya warna yang sedikit banyak agak menjengkelkan perlu lapisan yang berlapis lapis dan yang berikutnya adalah permintaan customer jika permintaan customer ini spesial ya alangkah amannya kita tetap harus pakai mode vlog jadi kalau saya tetap akan lihat panel kondisi panelnya seperti apa dan permintaan warnanya seperti apa terus permintaan customer seperti apa jadi ketiganya itu tetap akan saya ambil langkah-langkahnya kemudian saya akan tentukan harga dan rentan waktu untuk pengerjaan dengan demikian tentunya kita tidak akan terjebak pada kesalahan yang sama tentang warna ada beberapa warna juga yang sedikit menjengkelkan seperti halnya warna hitam itu sebenarnya juga menjengkelkan apalagi kalau meskipun medianya ini plastik atau ABS apalagi kalau ada dasaran epoxy di bawahnya saya ada satu pekerjaan nanti akan kita upload di video sebelumnya pekerjaan yang menggunakan epoxy dan tidak menggunakan epoxy catnya sama mixing ratio sama sama warna hitam terus clear code sama mixing ratio sama aplikasi sama suhu sama ternyata hasilnya enggak sama padahal satu unit motor satu unit motor ada beberapa panel karena ternyata hasilnya enggak sama dan disitu nanti sedikit banyak akan menjawab kenapa saya enggak pakai epoxy dan bagaimana triknya ketika enggak pakai epoxy supaya mendapatkan cat hasil yang tetap kuat nanti kita akan bahas coba di upload selanjutnya seperti apa ya full kerjaan jadinya terpaksa meminjam tempat yang sebelah ini biasa ini arena santai kayaknya Alhamdulillah enggak ada trouble seperti kotoran enggak minim banget oke dan ini pekerjaan yang tadi bisa kita lihat kalau memang bisa pagi ada sempat waktu mulai sekitar pola sore kita lepas karena saya yang diam hanya sudah 2 hari waktu proses klir yang pertama oke dan hasil paginya seperti ini hasil tempat kita tadi malam kalau kita lihat gelore joss solid nya dapat tebelnya ya gila ini jadi ini tinggal poles sedikit kotor kotor debu seperti gini kotor debu bulu ataupun mungkin sisa kotoran yang ada gelerut kadang-kadang mesti ada jadi meskipun pemain di dalam ruangan itu enggak menutup kemungkinan tetap juga ada debu jadi teman-teman yang punya tempat seperegan nembak khusus ruangan khusus terus penyimpanan khusus tapi kalau masih menemui debu yang selep masih banyak ya musok kalah sama saya pemain luar ruangan kuncinya dimana ya arah angin arah angin berarti kalau malam kan enggak ada arah angin berarti yang kita mainkan adalah kipas angin misalkan seperti itu terus cara penyimpanan yang benar jadi setelah nembak yang paling rawan itu ketika clear coat masih bisa dibilang basah atau flow time masih bekerja kalau kita nyimpannya sembarangan meskipun ruangannya tertutup misalkan tapi banyak-banyak kotor-kotoran atau kita enggak sapu dulu atau mungkin enggak kita panggung yuk tetap aja debu itu pasti tetap ada jadi enggak jaminan di dalam ruangan itu bisa bersih mulus enggak jaminan kalau jorok ya sama aja masuk kalah sama saya pemain luar ruangan kalau saya temennya kipas angin dan ruangan tertutup ruangan yang seperti open ini kan seperti open panasnya yoi gila nih karena pagi dapat sinar sore dapat sinar masian gitu poles nanti hanya pada bagian-bagian yang kotor-kotor saja kalau suruh poles semuanya males pol aku males pol kotor debu kita buang yang ini bagian ininya saja sanding seperti biasa dulu pernah saya buatkan videonya ya udah hanya cukup kita poles pada bagian ini saja jadi enggak keseluruhan enggak karena permukaannya ya wis wis jos gitu ini amplas nanti tinggal kita kita ratakan dulu baru kita poles polesnya aku pakai ano aja apa itu namanya rubing kemudian kasih wax jadi lebih simpel untuk geretamplas 1500 di kovak ada belinya jadi cukup simpel di online shop nah ini penampakannya dan sudah dijemput dan hari ini bayaran mene wis terima kasih pakai te wis siap diantar sama postnya iya mas sama sama siap 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 siap